Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas seputar tambahan part lagi dari motor saya Mungkin yang ini tuh lebih awam ya, teman-teman udah pada tau ini fungsinya apa dan ini gimana cara pakainya Dan yang menarik disini tuh, kalau biasanya harganya tuh sekitar 350-250an, saya kemarin tuh dapatnya cuma 70.000 Itu belinya di tiktok shop, tapi juga ada toko yang di shopee, nanti saya taruh linknya di bawah Kalau teman-teman pengen beli juga Dan untuk harga segini dan kuantasnya tuh cukup bagus dan secara fungsi juga sama saja Kalau sama yang harga ratusan tadi Kali ini saya akan membahas Hager Untuk sengkapnya tonton sampai habis ya, terima kasih Ya ini untuk unboxingnya saya cepatkan saja Karena ya bomba waktu juga Ini supaya teman-teman juga lihat packagingnya tuh gini loh gitu Dan menurut saya ini cukup tebal, saya belinya merk Moskov Yang ada, apa itu namanya, air radiatornya, tempat air radiator tuh juga ada Kalau yang ini kan, ini cuma nutupin Hager bawaannya yang kecil itu Kalau saya mending yang ini aja Nih kayak gini, ini cukup tebal dan ya cukup menutup rodanya lah sebenarnya tuh Tapi nanti hasilnya, hasil pemakaian tuh ada di ujung video, tonton sampai habis ya Ini cukup tebal, ini bautnya ada dua aja Di samping, sama di atas Samping, kanan, dan atas Nanti ada beberapa trouble yang saya temukan Untuk pemasangannya di Vario saya, 125 2023 ini Dan ini ada stikernya juga, stiker tekanan ban Seperti Apa ya, Hager-Hager yang mahal itu Saya sebenarnya lupa namanya Yang 350 tuh, air plate ya Hager air plate tuh 250 untuk Hager tuh kayaknya Terlalu berlebihan Ini sudah cukup menurut saya Ini saya tempel dulu aja stikernya Biar looksnya bagus juga Ini pelan-pelan Sebenarnya agak mering, tapi ya gak apa-apa Ini Cukup tebal dan bentuknya tuh bagus Gak kayak yang ada di Shopee yang 80 ribuan Tapi gak tau merek apa Terus, kebetulan saya dapet si Moskovi ini Rekomendasi dari TikTok Shop Dan saya beli Ini pertama-tama lepas Bawaan Hager-nya Yang itu, apa namanya, pakai Openg kembang Terus ini pasangnya nanti pakai Kunci L ya Pakai kunci L Sebelah kiri itu Gantiin si Openg kembang tadi Apa? Mur kembang tadi Nah, untuk yang atas ini Saya Ternyata dapat trouble Di sini Saya putar-putar Sampai Saya kira itu dull Tapi ternyata Itu ada Semacam Mor yang harus diganti Karena kurang panjang Karena kalau di bawaannya itu Kan ada Sebuah cekungan Buat si baut Nah Ini gak ada Jadinya Itu saya Kesusahankan Saya coba lagi Si Pemasangannya Dari bawah Saya pas-paskan lagi Itu tetap gak bisa Ternyata Gak yang PNP PNP banget Jadinya ada Yang harus diganti Tapi gak sampai nyawa Jadinya Menurut saya Cukup aman saja Dan Yang paling penting Ini gak miring kok Si Hager ini gak miring Kalau banyak yang bilang Ini miring Enggak Enggak miring Bukan banyak Kalau ada yang bilang Ini miring Ini gak miring Cuma Itu tadi Ada permasalahan Di Bautnya Karena dia Kurang panjang Ini kalau gak salah Nanti dibelikan Baut 6 mili Atau 8 mili Lupa saya ukurannya Bawa aja Baut Baut Bawaannya itu Ke Tukang mur Tukang mur Dan baut Nanti mereka Dah tau sendiri Ukurannya itu Berapa Dan minta yang Gak ada Habis Payung Itu kan semacam Bentuk payung Terus dibawahnya ada Size agak besar lagi Terus baut Baru Ukuran baut Aslinya Jernya itu yang Mengganjal Dan gak bisa Dipasang di Huggernya ini Mungkin Ada 2 opsi Agak nyewak Huggernya Itu kan ada Semacam Tambahan Dagingnya Di bawah Payungnya itu Opsinya Bisa Beli Baut sama Ringnya Kayak saya itu Ukurannya Seperti itu Atau bisa Nyewak Si Huggernya itu Tadi Tapi saya Lebih milih Pasang aja Pasang baut yang Baru Yang lebih Panjang Biar gak Perlu nyewak Si Huggernya Biar Tetap rapi Karena yuk Sayang aja Masih baru-baru kan Daripada Saya cowok Mending Saya belikan Mur Baru Gak mahal Itu cuma 2002 Ini Saya pasangnya Waktu sebelum Pake Ringnya Jarinya Agak gitu Agak Kayak Menurut saya Kurang Kuat Terus Saya Balik lagi Ke Toko Mur Bautnya Dan Saya Tambahkan Lagi Satu Ring Biar Lebih kuat aja Sebenarnya itu Udah nutup Lubangnya Si Huggern Tapi Menurut saya Kayak Kurang aja Jadi saya Tambahkan Apa itu Ring Nah ini Kebetulan Lagi kotor juga Ini videonya Sehari setelah Saya pasang Dan Cukup Kuat lah Daripada Saya cowok Terus Terus Itu semakin Tipis Plastiknya Mending Saya belikan Mur Baru Dan Ring Ukuran 6mm Kalau enggak 8mm Kemarin Cuma Masnya Asal Sebut Saja Dan Ini Hasilnya Pemakaiannya Tetap Nyiprat Tapi Emang Rata-rata Even yang Harga 350 pun Masih Nyiprat Soalnya Cipratan Itu Tadi Itu Dari Si Roda Belakang Yang Belakang Banget Maksudnya Jadinya Dia tetap Nyiprat Nah Itu Yang Nyiprat Tapi Menurut saya Agak Parah Sih Jadinya Enggak Terlalu Fungsi Akhirnya Tapi Lebih Bersih Daripada Yang Kemarin Yang Pendek Itu Pasti Pasti Dia Lebih Nutup Karena Posisi Nyiprat Itu Kan Kalau Dibayangkan Dari Deket-deket Spakbor Itu Yang Belakang Jadinya Dia Gak Terlalu Bisa Nolong Kalau Mungkin Ditambah Spakbor Yang Di Belakang Kayak Muge-muge Itu Yang Spakbor Tambahan Kalau Misal Mereka Copot Spakbor Yang Bawaan Yang Ada Sen Itu Kan Biasanya Tambah Spakbor Kan Yang Dirudan Yang Berudan Itu Baru Mungkin Bisa Lebih Baik Hasil Tidak Nyiprat Dan Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Pemasangan Hager Sama Ini Minusnya Tadi Di Baut Kurang Panjang Dan Daripada Kita Cowak Si Spakbor Hager Cowak Hager Demi Memasukkan Si Baut Tadi Mending Kita Belikan Ring Dan Muri Yang Baru Sekian Dari Saya Kalau Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Dan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Habis Dari